Cianjur, Polres Cianjur belum berhasil menangkap para pelaku pembunuhan Muhammad Rega, 31, videographer yang jasadnya ditemukan tergeletak di pelataran Ruko di Desa Sirna Galih, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kasus pembunuhan ini sudah bergulir lebih dari satu bulan, tetapi pihak kepolisian belum menemukan jejak para pelaku pembunuhan sadis tersebut, pelaku ada lima orang, identitasnya sudah kami dapat tapi belum ada yang berhasil tertangkap, Ucap Baur Subat Humas Polres Cianjur, Ibda Budi Setia Yuda, Sabtu, 14 Maret 2020, bakal juga, cerita kehadiran lima pemuda sebelum videographer Cianjur dibunuh Budi mengatakan, lima orang pelaku dalam pembunuhan videographer tersebut diduga melarikan diri keluar kota, selain itu para pelaku kerap berpindah-pindah sehingga menyulitkan polisi melacak keberadaannya, masih kami kejar pelaku, begitu kami dapat identitasnya pun sudah berupaya melakukan pengejaran, tapi belum berhasil, kami upayakan sesegera mungkin kelima pelaku ditangkap, tuturnya, Sekedar diketahui, Muhammad Rega, 31, ditemukan bersimbah darah dengan penuh luka di bagian kepala dan tergeletak di pelataran ruko, Kamis, 62-2020, sekitar pukul 4 WIB, bakal juga, 4 fakta videographer korban pembunuhan di Cianjur, korban kemungkinan besar mengalami pengeroyokan dan dihantar menggunakan benda tumpul, dari hasil otopsi ditemukan luka benturan benda tumpul hingga mengakibatkan luka robek di bagian kepala dan lebam di bagian wajah, MSOMSO, Cianjur pembunuhan videographer dibunuh pembunuhan di Cianjur, Terima kasih telah menonton!